Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 selamat pagi, siang, sore ataupun malam Untuk kalian yang menonton channel ini Selamat datang di kelas padika dagu Oke untuk sebelumnya saya akan mereview tugas kalian yang saya perintahkan di zoom meeting Jadi kalian sudah diminta untuk membuat kelompok Dan kelompok kalian itu tetap ya tidak boleh berdekatan atau tidak boleh keluar rumah Kalian hanya perlu di rumah saja Dan kalian hanya berdiskusi lewat WA Dan kalian juga bisa menyampaikan tugas ini satu persatu Karena tugas ini kita akan sedikit review Kalian diminta untuk mencari konsep dari beberapa karya yang saya tunjukkan tadi Ada dari lukisan, fotografi, patung, ada juga dari video Nah disitu kalian diminta untuk mencari sebuah konsep apa yang tak dapat pada karya tersebut Nah kita akan bahas satu persatu Saya akan memberikan kepada kalian apa isi dari konsep sebuah karya tersebut Kita lihat ya video berikutnya Oke disini ada lukisan dari seniman Indonesia yang bernama Budi Kustarto Yaitu dengan judul karyanya adalah Perang Mitos Nusantara Nah disini secara konsepnya itu dari judul aja sudah kelihatan Perang Mitos Nusantara Kenapa disini ada gambar gajah dan juga gambar semut Konsepnya itu menggambarkan gajah itu adalah orang yang terkuat Orang yang mempunyai kuasa Sementara di bagian objek semutnya ini ada orang yang atau golongan kelas bawah Jadi yang tidak mempunyai kuasa Tapi disini digambarkan bahwa semut itu sama besar dengan gajah Artinya apa? Kaum golongan bawah ini bisa setara dengan penguasa-penguasa yang lebih besar diatasnya Jadi tetap ada perlawanan dari kaum-kaum yang lemah Atau kaum-kaum yang tidak mampu secara kuasanya Seperti itu Jadi cara mengambil konsep dilihat dari objek bendanya Objek gambarnya Mungkin juga dari teknik pengambilan gambarnya Posisinya dan komposisi dari lukisan tersebut Nah itu tadi ya Yaitu tadi sudah saya jelaskan video-videonya Sudah saya jelaskan tayangan-tayangannya Bagaimana cara kita mencari tahu atau menggambil sebuah konsep Dari karya seni rupa Mau itu patung ataupun yang lainnya Gimana sudah boleh mengerti? Sekarang untuk tugas kelompoknya Kalian diminta tugas kelompok Tugas PR kelompok Tugas Ya udahlah Tugas kelompok PRnya Kalian diminta untuk mencari unsur-unsur apa yang ada dalam karya tersebut Kalian di kelas 10 sudah belajar tentang unsur-unsur apa saja Oke biarkan kalian mengingat sendiri Saya tidak mau mengingatkan Biar kalian lebih brainstorming lagi Biar kalian mengingat-ingat lagi Wah kelas 10 waktu itu belajar apa ya Oh ya kelas 10 belajar ini kok Tentang unsur ini Ini dan sebagainya Kalian diskusikan dengan kelompok kalian Bahwa kalian itu mencoba mencari tahu Apa sih unsur yang ada dalam karya yang ditampilkan Mau itu yang berupa Oke saya gak bisa ngasih tahu sekarang Tugasnya yang pertama tadi sudah konsep Kemudian sekarang unsur-unsur Nanti tugas ini kalian kumpulkan dalam bentuk makalah Soft file aja Tahu soft file? Soft file itu kalian mengetik di word Kemudian word itu kalian kirim data ke saya via gmail Nanti saya akan santumkan gmail saya Nanti kalian akan serahkan kepada saya Kalau kalian ingin konsultasi Atau kalian ingin memberikan pertanyaan Berupa bagaimana sih pak Membuat makalahnya yang baik Atau bagaimana sih pak Penulisan yang baik untuk sebuah makalah Kalian bisa ketik di kolom komentar Pertanyaan apa saja yang ditanyakan Nanti akan saya coba jawab satu persatu Baik itu saja video dari saya kali ini Untuk kalian kelas 11 Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe channel saya ini Terima kasih atas perhatiannya Stay healthy, always grateful, and be happy Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax